Kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML dimana yang bersangkutan adalah orang yang menempel kiuris tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan dan ternyata ada pada yang bersangkutan itu masih banyak kiuris-kiuris lain yang belum ditempel yang akan dilakukan penempelan tapi kita belum tahu tempatnya dimana. Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel orang yang bersangkutan itu ada 38 titik diantaranya Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret yang bersangkutan menempel di Masjid Nurulah Kalibata. Pada tanggal 5 Maret itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaru Sektor 9, Masjid Raya Kiai Haji Hasim Asari, Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan. Kemudian di tanggal 4 April 2023 itu ada di Masjid Raya Bintaru Nurul Hidayah, Masjid Al-Iqsan Kerinci, Masjid Cud Nyaddin Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al-Ihsam, Masjid Cud Mutia Menteng, Masjid Al-Baqri Taman Rasuna, Masjid Jami Ar-Rohman Kuningan. Tanggal 2 April yang bersangkutan menempel di Pasar Mayestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Darul Janah Wali Kota, Masjid Sarif Hidayatullah, Masjid Simpruk, Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau. Pada tanggal 1 April yang bersangkutan menempel di Masjid Attaqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BCA Mayestik, BS Mayestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polem, ATM Galeri Ayam Bulungan, dan UNP, BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid Anur Gor Bulungan, SPBU Pejombongan. Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya, di Masjid atau Mosulah antara lain, yaitu Pondok Indah, Pondok Indah Mall, kemudian di Grand Indonesia. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih.